Artosi Kanji Nabi baik dari sifat Sing bersifat batiniah Semua geto Akhlak-akhlak Makaril bil-akhlak Mahasidil-akhlak Menikah sifatnya sembuh Sifat-sifat Sangat proporsional Sangat sempurna Tetegi Kanji Nabi Gantengi Kanji Nabi Rekmane Kanji Nabi Rambutnya Kanji Nabi Sangat sempurna Setiap anggota tubuhnya Pesan lah Khulikta Kamatasyau Kaanaka Khulikta Kamatasyau Katus-kantus Panjeningan itu Diciptakan sesuai Keinginan Panjeningan Makanya Tengglepeti Bunda Wahakan Tengglepeti Bunda Wahakan Innamakhus Salwasul Madhukumim Baini Awsatihi Tambihan Ala Annahu Ta'ala Khulakahu Ala Filka Surah Bumgantengi Luar Biasa Sempurna Luar Biasa Secara Fisik Tapi Wa Waffaqahu Litil Kal Ahlakil Hamidah Tapi ditambahi Dibembaringi Taufiq Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk memiliki budi begerti yang sangat istimewa Sumbhastafahu Habibat Habibat Sampai Beliau pada akhirnya Diambil menjadi bekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dukuri Khulil Dalam pet munazahun ansharikin Fimahasili Kiemosonef Banyak di Iskali Banyak di Tentang Banyak di Protes Terkesan berlebihan dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masa iya Kanjir Nabi Dalam hal-hal Sangat populer Misalnya Nabi Yusuf Tentang Gantengnya Ketampanan Semua orang Ketampanan Tentang Ini itu 50% dikenal Mbah Nabi Yusuf jadi saya ingin mengumum saya ingin 50% dikenal Mbah Nabi Yusuf 50% dikenal Mbah Nabi Adam sampai awam maklum lah misalnya sampai tangannya putul nggak kerasa mau nyawa saya ingin menghistoris terbius saya ingin menghidup 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 saya ingin menghidupkan tetapi kenapa Mbah Nabi yang utuh kemudian tidak sampai ada kisah dimana orang itu geblat ketika ibu-ibu semapet gara-gara mengganteng Ikan Nabi mereka keganteng Ikan Nabi dibungkus dengan keagungan Ikan Nabi dibungkus dengan kewibawaan yang sangat luar biasa mengatakan itu loh sohabat-sohabat papan atas itu tidak ada yang benar-benar mampu menjelaskan Mbah Nabi secara detail mereka ingin menghidupkan mereka ingin menghidupkan mereka ingin menghidupkan mereka ketampanannya dibungkus dengan kewibawaan dan keagungan mereka ingin menghidupkan ini banyak kisah sohabat-sohabat ini yang menghidupkan Ikan Nabi kayak-kayak di atas kepalanya itu ada burung yang hinggap dan dia khawatir kalau burung itu terbang sangking kayak ini yang sudah tidak menghidupkan Ikan Nabi malah ini yang jelasnya Ikan Nabi malah ya sahabat-sahabat kan enggak daplek-daplek itu itu hanya enak atau mesti sahabat-sahabat atraktif mesti enggak enak karena ketampanannya tertutup dengan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat kemudian menekankan kita untuk mengalami Nabi sehingga di awal sudah mengatakan bahwasannya sehingga mengalami Nabi itu semua masih terasa kurang dari keistihbaran tapi harus ada hikmah disana jangan kemudian nyebapi blunder pokok ku tunjuk ke hikmah dan ku tunjuk ke adab terkait memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk senda olahi wihi kita bebas kita bebas ngalem bono bahkan di Nabi muji bahkan di Nabi pokok hal-hal yang baik tapi ojo sumber sifat ojo sumber sifat apa ya yang konotasinya kurang baik konotasinya suil adab misalnya 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 kayak gurumu misalnya kayak patapi misalnya terus kamu ngomong gayamu hajat kayak guruku itu gak boleh gak boleh kita nyifat ngomong kalau ini yang jadi kok gayamu kayak patapi misalnya lah iya makanya wah takim lan amriah hikmah soba sirah air ialah hikmah terkait tak mat da'atuhun nasara fi nabiyihim yujuk ke bablasen ojo ke bablasen kayak kaum nasara nasara itu kaum mimpah Nabi Isa ibn Maryam diharani nasara mergokopancen lian nahum nasaruhu lian nahum nasaruhu karena memang beliau-beliau adalah orang yang selalu memberikan pertolongan terhadap Nabi Isa sampai-sampai nabi Isa ibu pengira otobah Nabi Isa ibu putra pengira dan lain sebagainya kalau hal-hal sifatnya positif monggo apapun itu bentuknya misalnya katana subil aqdo berijini kanji nabi ini sempurna sojone kanji nabi itu indah utawa kanji nabi itu putih tapi kan kanji nabi ini putih al-bayad al-musyara bihumrah putih kanji nabi ini kan semuatan bersih bersih keringatnya sangat harum gak masalah maklum bahkan kanji nabi itu singkat-singkat tapi artinya sangat luas kanji nabi namang inam al-akmalu bin niat masuk berapa kata-kata inam al-akmalu bin niat super cerdas monggo gak masalah bebas utawa terkait masalah kaluhuran pangkati kanji nabi itu juga kita bebas misalnya kanji nabi super dermawan super pemaaf sangat mudah lupa akan kesalahan orang lain angin loh sekedar lalikan kesalahannya orang lihat sangat mudah lupa dengan kesalahan orang lain sangat bijaksana selamat lalikan lalikan sama sekali tidak terbatas yang kemudian bisa dijelaskan oleh syair manapun menikom merupakan kinaya angkul limutakalimin syairongkana awkotiban buh tukang siir manapun tukang tidak tuntiae tidak akan pernah mampu menjelaskan bagaimana keistimewa kanjinati secara utuh atau secara sempurna memang sama sekali keistimewa aneh kanjinabi itu sama sekali tidak punya ending terus karena setiap detiknya kanjinati itu selalu meningkat kualitasnya beliau juga menampilkan dauhnya syair alihwafa sayyid alihwafa'i salah satu guru daripada imam syaroni berarti putra murid asyih abil hassan asyadidi terkait masalah ayat walal afiratu khairun lagaminal ula beliau punya pandangan yang dipenirsa akan melawan walal afiratu khairun lagaminal ula itu terkait kualitasnya kanjinati makna yang tersirat disana menurut beliau adalah per detiknya kanjinabi itu selalu meningkat per waktu ini kanjinabi itu selalu meningkat selalu jauh lebih baik daripada sebelumnya makna ini kadas bahayai sering daruh ini itu inna hu layu ghanu ala kolbi fa'astawfirullah ini kita daruh bahkanji nabi inna hu layu ghanu ala kolbi fa'astawfirullah kenapa kanjinabi seringkali membaca istirfah bukan karena kanjinabi memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sendi istirfari kanjinabi beda kanjinabi istirfari nyapo aku mau satu jam yang lalu katakan atau setengah jam yang lalu kualitasku kok mekoyongono kenapa saya tadi derajatnya hanya nyampe ke situ jadi kanjinabi itu ngistirfari kualitasnya yang sudah lewat mergok setiap saatnya kualitasnya selalu meningkat karena dibundauhakan ayinna hu layu tatara kamu al-anwar ala kolbi peningkatan nure kanjinabi mundain nure kanjinabi nyebabkanji nabi menikok ngistirfari kondisi atau derajat yang beliau capai di waktu sebelumnya di saat sebelumnya nah wakmu suka mbayang nih wakmu mau sampe saat ini gak iso beda nih aku mau ki iso apa saat ini mundak iso apa atau aku mau gak iso apa saat ini tambah apa gak iso gak jelas disini juga menampilkan dialog antaranya Rasulullah s.a.w. kali Sayyid Abil Hasan Asyadili naliko beliau bertemu dalam sebuah mimpi ini beda nih uang top sampai uang uang biasa panjen wali ampuh naliko ngimpi jodok kanji nabi naliko ngimpi sakit panggih kanji nabi beliau malah bertanya berkait masalah ini ku maksudnya berhimpun hadis itu maksudnya apa ternyata beliau mengatakan inna hu ghoinu anwar la ghoinu ahyah ya mubarak iku menjelasno kualitas nurku aku ingin istihbari kualitas nurku nurku mau itu ternyata menurut saya jauh eh menurut saya masih kurang terang dan saat setelahnya beberapa saat setelahnya saya mendapati kondisi saya dengan pencahayaan dengan nur akhobaniyah yang luar biasa terangnya leseng rhodok peteng mau kak istihbari nene awad kan panjang ketawal peteng terus orang enak padang yuh ghoinu kan maknanya asli ini kan jangan tutup bina huzad dan niklakwani kula yuh ghoinu abwa ala kalbi fa astaghfirullah jadi aku itu ketutup cahaya yang lebih terang aku itu ketutupan cahaya yang lebih terang makanya cahaya yang lebih terang itu yang saya istihbari nene awad jangan kan kok cahaya terang sama sekali saya ini tidak pernah punya bayangan selain Allah subhanahu wa ta'ala gak tau ketutupan makhluk aku ini gak tau ketutupan selain Allah subhanahu wa ta'ala murni sengak istihbari aku mergok harusnya saya mampu lebih baik dari yang tadi nyabuk kok semunodok derajatku tapi kan itu terus karena nenebi minimal istihbari yang ditunggu loh dan minimal kesalahan ditunggu loh ya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tibari taufik di penakni nali koma pantuhu artinya ada minimalisasi kelakuan yang tidak sesuai arahani Allah subhanahu wa ta'ala ya alhamdulillah awa ediri sekali turu anil tani minimal itu bukti sayang dan cintanya Allah dengan kita kan ini kan pas loh ini kan syahrul ramadhan syahrul awal rahmah lah ini sudah dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kerojokan rahmati Allah awa ediri sekali turu kayak setangi berkeroj sekali tangi mesti melakukan tindakan-tindakan konyol yang jauh alhamdulillah langsung dimudahkan untuk tidur tanpa harus nguntal CTN disini apa yang beliau tampilkan mujizat-mujizat yang beliau tampilkan yang saya pikir kita semua sudah tahu kisah-kisahnya itu sama sekali belum mencerminkan hakikote keistimewaannya kanjinhabi ramun kanjinhabi itu mengetoknya keaslian kudunya asmane itu disebut itu belum langsung tersusun kembali dan kembali hidup cuma ternyata asmane menyebabkan mayat jenazah orang mati iku durung sekelas asli keistimewaannya kanjinhabi belum layak untuk dikatakan iku royah keistimewaannya kanjinhabi asmane disebut tak nyebab iku makanya syareh keistimewaannya kanjinhabi asli itu jauh lebih istimewa jauh lebih agung daripada apa yang beliau tampilkan selama ini sampai jauh lebih istimewa daripada Al-Quran yang kita baca mushaf yang kita baca itu sekali lagi mushaf Al-Majlu beda dengan Al-Quran sing ikutu mau pahami dengan betul tapi Al-Quran sing merupakan kalamillah il-Qudjim betul apapun yang terjadi Al-Qudjim menikah tetap afdal minal hadis kalau sudah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah tidak bisa kemudian kita bandingkan dengan makhluk tapi misalnya orang ngomong kalau ada orang ngomong bahwasannya harf-harf yang ada dalam Al-Quran itu jauh lebih istimewa daripada Gusti Kaji Nabi dan keluarganya itu jelas keliru jelas keliru karena omongan itu layasihu hamluhu al-Quran al-Qudjim kalau kalamullah al-Qudjim mesti laisa biharfin min ahrufina karena karena kalau yang dikehendaki yang dikehendaki adalah kalamullah al-Qudjim jelas lebih istimewa daripada bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari harf ini bahasanya setiap harf itu istimewa ini bangkan Nabi keluargan ini kan Nabi itu yang imam gajiri yang dikehendaki itu